Hai ko friends, pada soal kali ini diketahui sebuah mangkuk dengan jari-jari 16 cm Nah mangkuk itu diisi air sampai penuh Kemudian air tersebut dituang ke dalam kaleng berbentuk silinder dengan jari-jari sama dengan jari-jari bola Ternyata air tersebut tepat memenuhi tabung Ditanyakan berapa tinggi tabung Nah sehingga disini diketahui setengah bola ya Atau mangkuk setengah bola Bukan setengah lingkaran Nah perhatikan disini perlu kita ingat ya Volume setengah bola sama dengan 2 per 3 PR berpangkat 3 Kemudian volume tabung adalah PR kuadrat dikali T atau tinggi Nah perhatikan dapat ditulis Diketahui jari-jari tabung itu sama dengan jari-jari bola Kita misalkan sama dengan air yaitu sama dengan 16 cm Nah karena di soal dikatakan mangkuk yang diisi air sampai penuh yang dituangkan ke dalam kaleng berbentuk silinder atau tabung Nah disini ternyata air tersebut tepat memenuhi tabung Artinya volume setengah bola sama dengan volume tabung Nah sehingga bisa kita substitusi Nah volume setengah bola adalah 2 per 3 PR berpangkat 3 Dan volume tabung adalah PR kuadrat dikali T Nah P nya bisa kita bagi sehingga tersisa 2 per 3 R berpangkat 3 sama dengan R berpangkat 2 dikali T Nah karena disini R atau jari-jari tabung dan jari-jari bola sama Maka disini R nya bisa kita bagi juga Nah sehingga tersisa 2 per 3 R sama dengan T Sehingga T sama dengan 2 per 3 dikali R Nah R nya adalah 16 sehingga 2 per 3 dikali 16 Kita lakukan perhitungan diperoleh T atau tingginya sama dengan 32 per 3 cm Nah sehingga tinggi tabung adalah 32 per 3 cm Sampai jumpa di pembahasan soal berikutnya Terima kasih telah menonton